Sementara itu pemirsa rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Kapuas dengan PT Global Indo Agung Lestari dan Serikat Buru Sejahtera Mandiri pada Senin 7 November 2022 tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dan telah ditanda tangani kedua belah pihak. 6 kesepakatan yang dihasilkan melalui rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Kapuas tersebut yaitu pertama, Pitigal siap memenuhi tuntutan hak 7 orang karyawan yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Serikat Buru Sejahtera Mandiri dengan Pitigal pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana terlampir. Kedua, Serikat Buru Sejahtera Mandiri dan Pitigal segera mengkompirmasikan kepada pihak pengadilan hubungan industrial terkait dengan penyelesaian perjanjian bersama nomor 389-BIP-2022-PHI-PN-PLK pada tanggal 27 Oktober 2022. Ketiga, perusahaan dan Serikat Buru berkomitmen membangun komunikasi hubungan industrial secara baik. Keempat, eksekutif menjadwalkan pertemuan secara rutin atau berkala antara pemerintah daerah perusahaan dan masyarakat pekerja. Kelima, diminta kepada perusahaan untuk memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penduduk lokal menduduki jabatan strategis di perusahaan sesuai dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan. Kenam, pihak perusahaan berkontribusi aktif dalam membangun daerah melalui program CSR dan kewajiban membayar pajak serta kontribusi lainnya. Ketua Komisi 4 di PRD Kebupaten Kapuas Sarkawi Hasibu mengatakan hasil RDP hari ini telah ditanda tangani enam kesepakatan oleh para pihak terkait. Sarkawi berharap kepada semua perusahaan yang berada di wilayah Kebupaten Kapuas agar berkontribusi secara aktif membangun daerah Kebupaten Kapuas. Apakah itu melalui CSR atau program lainnya yang dapat membantu masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan harus berkontribusi dalam membayar pajak dan juga memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk menduduki posisi strategis di perusahaan. Dari Kebupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, Ainews melaporkan.